eh langit belum eh bumi luar ada pergeseran tanah di wilayah Jawa Barat pergeseran tanah di wilayah Jawa Barat dan ada teriakan, tangisan kesedihan ini di perairan kamu pergi perairan dan ada di della Terima kasih telah menonton 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 yang berada di sini, pada akhirnya ya menampakkan ya sosok yang tadi tinggi besar yang tinggi besar tadi menampakkan dengan perwujudannya itu dengan yang pertama angin dulu mendatang jadi yang pertama angin sebelum raksaksa itu datang angin dulu angin, saya merasa saya ini sedang dikurungi angin, kaya peting beliung seperti itu kiri kanan sesungguhnya kaya angin, tiba-tiba saya dengar suara gemuruh aja, gemuruh suara yang sampai dada ini saya sakit saya ingin menyampaikan pesan pada saya hey manusia, mencoba orang sendirian temenya ayang naun mana, ayang naun dia kira-kira jawab, maunya apa? ya saya jawabnya, saya ingin tahu saja selain saya ini siapa lagi saya bilang begini, sebelum saya melihat saya arah untuk begini eh, angin terut saya ini kayak bumi di luar saya ini jadi, karena kita sudah putus asa pusat dilema, dimana ketika kecewa dan dilema itu mungkin, ucapan yang kotor itu keluar ucapan yang kotor, yang saya bilang tadi tiga bulan itu bukan waktu yang singkat itu yang sangat luar biasa tapi semua itu saya jalankan dengan hati-hati pada akhirnya yang saya lihat tidak ada dan Allah mengizinkan saya saya bertemu dengan sosok yang penghuni secara dimensi di gunung wayang tersebut di gunung wayang tersebut nah, ki demang selama tiga bulan kan tidak boleh makan yang bernyawa ya itu semacam apa? ya tadi kayak semacam ayam, ikan, semuanya yang penting yang bernyawa itu tidak boleh kita hanya makan semacam daunan saja oh, daunan selain daunan ubi apa? ya ubi ngomong yang tadi apa? kalau langit itu diperat ya dituar kalau bumi diperat ya akhirnya datang salah satu makhluk yang sosoknya tinggi besar tapi jangan dicoba jangan dicoba jangan dicoba ini tidak boleh dicoba tidak boleh dipraktekan karena bermahanya iya kita harus ada juga yang dipakai yang mana sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya iya benar gitu waktu itu ya karena saya lagi kondisi tidak 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 terlunjuk apa yang saya inginkan akhirnya keluar bahasa-bahasa yang kotor itu jadi akhirnya Kidman jadi buka praktek sebenarnya kalau buka praktek ini dari dulu kak oh, dari dulu? iya karena saya mengalami yang namanya gelombang metafisika iya saya sampai detik ini saya ada teman yang seumuran masih anak-anak lah itu makanya di bawah kelabuan itu saya itu sesuatu yang terlihat terkesat maka iya itu nah Kidman satu lagi pertanyaan saya ya nah Kidman eh sempat dapat info katanya Kidman ini bisa ngelamar ya bisa lamaran lam apa ngeramar ngeramar gitu ya ini gimana nih Kidman untuk tahun 2004 tahun 2004 tahun 2004 iya 2004 bukan ngeramal sih kalau saya bukan peramal sebenarnya apa ini dalam perasa saya aja oh dimensi penerawangan saya aja dimensi penerawangan kalau lama saya nggak mau datang masuk golongan yang tadi ya iya tidak tidak mau ini lah melebihi oke coba sedikit aja bocoran bocoran sedikit apa menuju 2024 boleh saya sebentar ya iya oke 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 ada pergeseran tanah di wilayah Jawa Barat pergeseran tanah di daerah Jawa Barat kalau daerahnya kita gak usah sebutin gitu ya di Jawa Barat atau di Jawa Tengah juga Jawa Tengah juga dan ada teriakan, tangisan kesedihan ini di kejadiannya menurut Kidemang setelah tahun baru apa sebelum pencalonan calon presiden sebelum pencalonan berarti sesudah tahun baru atau sebelum bisa dikatakan setelah dan belum karena disitu sudah terindikasikan sebelum pun sudah terindikasikan keseran-keseran dan mencap-mencap ini sebelum itinya 2004 gitu ya 2024 ya oke nah oke teman-teman dan itulah tadi itulah tadi lamaran menurut menurut Ki Demang ya tahun 2024 akan mungkin ya akan yang saya rasakan bakal terjadi seperti itu ya ya itu intinya kita meminta perundungan pada Allah terus beristibar dan terus berdoa agar dijauhkan dalam segi marah bahaya dan banyak-banyaklah ya oke terima kasih Ki Demang atas waktunya nah oke teman-teman mungkin videonya sampai disini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa setelah nonton like dan subscribe dan juga komen ya dan juga jangan lupa follow-nya follow TikTok Ki Demang ya apa namanya Ki Demang official Youtube juga ada oh Youtube ada TikTok ada oke atur nunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa